selamat menikmati BKCA langsung meluncur ke lokasi untuk mengamankan Dugong tersebut kita belum tahu Dugong ini masih hidup atau enggak, tapi kita mencoba meluncur lokasi dulu untuk investigasi ketika masih hidup, akan kita segera melakukan langkah penyelamatan mohon doanya, karena Dugong merupakan sarwalyar yang dilindungi dan hampir punah, salam bersari Alabi Foundation Oke, sahabat lesari jadi pencarian kita dari jam 10 pagi tadi tepatnya jam 6.10 akhirnya kita berhasil melacak beradaan Dugong ya, jadi kita beruji lokasinya Oke, sahabat lesari jadi Dugongnya telah kita temukan jadi pencariannya dari jam 10 pagi tadi bersama BKCA dan Dinas Kelautan dan Perikanan itu Dugongnya Oke, ini bobot Dugongnya kurang lebih lebih kecil daripada yang kita selamatkan 2017 lalu Kita bersama tergabung banyak sekali hari ini dibangun oleh nelayan desa Tanah Merah dan juga ada dari BKCA dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Provinsi, nah kita akan mengevakuasi ini mungkin nanti kita akan apa namanya nekropsi juga untuk Dugong ini karena memang dari jam 10 pagi kita baru ketemu Dugongnya jam 6 ya Pak ya jam setengah 6 bersama Bapak dari Dinas Kelautan dan Perikanan kita akan membawanya dan menekropsi apa penyebab dari kematian satu, dua, tiga oke sahabat lesari jadi setelah 8 jam perjuangan kita melacak atau mengejar Dugong yang memang dibawa kabur oleh seseorang malam ini kita melakukan nekropsi yang dibantu oleh Dr. Yayan dari Karantina Pak Yaineh dan juga ada Dr. Joe dari Dr. Hewan Alavi Foundation juga ada beberapa teman dari komentar yang membantu kita karena Dugong ini sangat berat panjangnya saja tadi kita sempat menghitung itu kurang lebih 260 cm nah kita mencoba nekropsinya mohon doanya agar kita dapat mengetahui apa penyebab dari kematian dari Dugong yang viral di media sosial ini oke salam lestari terima kasih telah mengetahui ya setelah kita lakukan pemeriksaan dengan dokter Joko memang saat kita pemeriksaan banyak sekali luka lecet ya di setujuh tubuhnya yang paling parah di bagian rentral tubuhnya dari Dabu ya sampai daerah torak atau dada itu lecet semua dan kita temukan di ujung sirip belakang itu itu ada bekas tali kemungkinan memang jadi awalnya ceritanya kan ini dukung ini Hai bekas ya jadi tangkapan samping tidak sengaja sama nelayan itu info yang kita dapatkan jadi kemungkinan saat tertangkap itulah bisa jadi dia ditarik lain tersebut ke pesisir atau tepi kalau penyebab matinya memang dari pemeriksaan memang kita tahu bahwa dukung ini kan sangat lembut ya Hai dia jarang ada kasus menyerang manusia dia sangat lembut sangat gampang di saat ketemu di alam liat pun gampang untuk terus jadi dia karena makhluk yang lembut itu dia sangat gampang panik saat dalam kondisi lingkungan yang tidak biasa hal itu tidak biasa ini salah satunya saat tertangkap oleh jala tuh gampang sekali dia panik gampang sekali dia stres sehingga cepat sekali dia lemah dan menyebabkan mungkin mati dalam kondisi seperti itu dan saat tangkapan ini kan sering dibawa ke samping dan di atas di dalam kondisi kering maksudnya itu dia dalam kondisi di atas laut ada datas air jadi itu sangat cepat dia dehidrasi nah saat itulah maksud seperti dugong atau pengemari laut lainnya yang terdampar pun tutah saat cepat mati karena dia dalam kondisi generasi di atas permukaan laut apalagi setelah info yang didapat setelah dapet dari pesisir di pantai pasir padi dia langsung dibawa ke bangga tengah yang memang kurang lebih memang agak jauh ya jadi itu kemungkinan saat dibawa itu bisa lemah ataupun sudah mati saat jadi kemungkinan itu penyebabnya kemudian Terima kasih. Karena Tuhan ciptakan semua, bukan untuk sia-sia.